Sebelum lanjut Subscribe Bunyikan loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Kamalopang Group Kali ini Kamalopang akan membahas Bagaimana cara membedakan ikan koi lokal dan import Taso aja ya Cekidol Yang pertama adalah harga ikan koi Jadi ikan koi yang diimpor dari negara Jepang misalnya Maka untuk segi harga pun akan jauh lebih mahal dari ikan koi dengan kualitas lokal Dan fenomena tersebut sudah bukan barang baru lagi Hal semacam ini dapat terjadi karena biaya produksi Dan juga distribusi ikan koi impor lebih mahal dibandingkan dengan jenis lokal Termasuk juga adanya sebuah beban yang berkutat pada pajak ikan koi impor Yang membuatnya harga melambung tinggi Yang kedua adalah warna ikan koi Jadi ketika ikan koi masih mempunyai ukuran setidaknya di bawah 50 cm Maka terdapat sebuah perbedaan antara warna koi lokal dengan jenis import Perbedaannya cukup mendasar ketika ikan koi jenis lokal tidak mempunyai warna yang begitu mencolok Sedangkan untuk jenis koi impor mempunyai warna dan kontras yang sama kuat dan tajam Namun tak selamanya juga jenis koi impor itu selalu bagus Dibandingkan dengan jenis koi lokal dan bahkan tidak langka juga bahwa Ikan koi lokal mendapat performa menarik daripada ikan koi impor Namun ketika ukuran ikan koi sudah lebih dari 50 cm Maka hal itu akan sangat-sangat terlihat Dan ada sebuah perbedaan dan juga perpaduan kualitas Maka ketika tumbuh dewasa antara kedua jenis ikan koi ini Maka warna ikan koi yang ini kelak akan cepat memudar Terutama pada warna putih Sedangkan ikan koi masih tetap Perbedaan selanjutnya adalah mata ikan koi Jadi jenis ikan koi impor ini dominan sekali memiliki bola mata yang jauh lebih besar Dan tampak seperti timbul dari kepala Sementara untuk bagian bola mata yang pada jenis ikan koi lokal Cenderung memiliki bola mata yang masuk ke dalam pupil Seperti ikan mas atau ikan karper Perbedaan yang terakhir adalah bentuk tubuh ikan koi itu sendiri Jadi ikan koi lokal ini memiliki bentuk tubuh yang sedikit bulat Bagian pada perut koi lokal juga agak sedikit mengembung Dengan ukuran ekor lebih pendek tentunya Berbalik keadaan dengan ikan koi impor Yang mana jenis koi impor ini terlihat memanjang di bagian tubuh Sampai menuju bagian ekornya Yup, itu adalah sedikit informasi bagaimana cara membedakan ikan koi lokal dan ikan koi impor Semoga bermanfaat Jika ada salah kata, mohon untuk dimaafkan Jangan lupa untuk subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!